Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video kotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Jumat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehobot Church. Mari kita siapkan hati kita menengarkan kebenaran firman Tuhan. Kala itu mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kembali ke hadiratmu Bapak. Bersyukur buat penyertaanmu sepanjang waktu hidup kami. Kami juga bersyukur buat kesempatanmu ada di tempat ini Bapak. Kami mau memuji menyembah engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan. Biar kiranya kebenaran disampaikan bisa jadi kekuatan dan remah di hidup kami Bapak. Tuhan ini kami pimpin ibadah ini Tuhan. Supaya bisa jadi berkat untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bawalah aku sampai hadiratmu yang kudus Bapak. Kami mau menikmati engkau Tuhan. Bawalah aku sampai hadiratmu. Terima kasih. Ruang mahasuci di tempat yang tinggi. Angkatlah aku sampai hadiratmu. Merasakan indah kemuliaanmu. Merasakan indah kemuliaanmu. Perkenankanku tinggal di rumahmu. Dengan para saleh dalam kemuliaan. Bawalah aku sujud menyembahmu selamanya selalu di hadiratmu. Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tahta yang tinggi. Malaikat Tuhan Serafim 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 Sucud menyembah. Semua penghuni surga menyembah. Mulia, 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 mulia kau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mari kembali katakan, bawalah aku sampai hadiratmu. Rumah mahasuci di tempat yang tinggi. Angkatlah aku sampai hadiratmu. Merasakan indah kemuliaanmu. Perkenankanku tinggal di rumahmu. Dengan para saleh dalam kemuliaan. Bawalah aku sujud menyembahmu selamanya selalu di hadiratmu. Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Maha Mulia di tahta yang tinggi. Malaikat Tuhan Serafim 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 Sucud menyembah. Semua penghuni surga menyembah. Mulia, 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 mulia kau Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Elohim Yahweh katakan. Tuhan Yesus Maha Mulia di tahta yang tinggi. Malaikat Tuhan Serafim 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 Sucud menyembah. Semua penghuni surga menyembah. Mulia, 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 mulia kau Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus engkau Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau kudus sepertimu Bapak. Supaya kami dapat tempat dalam hatimu. Buat kami mencintaimu Bapak. Menghormatimu sepantasnya. Katakan beri aku tempat. Beri aku tempat dalam hatimu. Dan engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku. Tulis namaku dalam hatimu. Ku selamanya di hadiratmu. Ku selamanya di hadiratmu. Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku puja. Kekasih hatimu. Kesayangan abadi. Engkau lah hartaku. Engkau lah hartaku. Kemuliaanku. Selamanya kau kebahayaanku. Selamanya kau kebahayaanku. Dan engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku. Tulis namaku. Tulis namaku. Dalam hatimu. Kekasih hatimu. Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku puja. Kekasih hatimu. Kekasih hatimu. Kekasih hatimu. Kesayangan abadi. Kekasih hatimu. hhhhhh. Sangatlah hatimu. Syabahani katakan kebaikan diriku. Selamanya kau kebahayaanku. Engkau yang ku cinta Engkau yang ku cinta Engkau yang ku puja Kekasih hati Kesayangan abadi Engkau lah hartaku Engkau lah hartaku Kemuliaanku Selamanya Kau kebahayaanku Selamanya Selamanya Kau kebahayaanku Mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami mengucap syukur Soal hari ini kami kembali mengikuti ibadah di tengah minggu Biar kebenaranmu terus membekali dan memberkati setiap kami Roh Kudus tolong kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan mampukan kami menjadi para pelaku kebenaran Terima kasih Bapak kami serahkan waktu ini ke dalam tanganmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama melihat sebuah nasihat Yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama Mulai dari ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30 Demikian bunyi firman Tuhan Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus Supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan Tetapi bagi kamu tanda keselamatan Dan itu datangnya dari Allah Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku Bapak ibu saudara saudari kasih dalam Tuhan Ayat-ayat yang kita baca barusan merupakan Sebuah nasihat yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi Ada sebuah nasihat yang menarik disitu Dikatakan bahwa hidup berpadanan dengan Injil Kristus Pesan Paulus dalam kalimat ini memiliki makna yang begitu luar biasa Sebenarnya kalau kita mau merenungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya kepada Tuhan Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sebuah penjelasan singkat Untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud dari kalimat Paulus tadi Berpadanan dengan Injil Kristus Untuk itu ada beberapa istilah dari kata yang disampaikan disana untuk kita pahami Yang pertama Bapak ibu saudara kata berpadanan ini Menggunakan satu istilah dalam bahasa Yunani Aksios Yang memiliki arti Bisa memiliki arti sesuai Sepatutnya Atau dalam suatu cara yang sepatutnya Ada beberapa terjemahan yang menerjemahkan dengan istilah manner Yang juga berarti sebuah cara, gaya, atau sebuah kelakuan Dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris Kata ini juga diterjemahkan dengan istilah layak Worthy Kata ini memiliki makna sejajar dengan atau sama dengan atau cocok atau tepat seperti Memiliki makna sejajar sama, cocok, tepat, seperti Dalam hal ini Paulus mengajak kita Mengajak cemat di Filipi dan juga kita pada hari ini Untuk hidup tepat seperti dengan berita Injil Selanjutnya Kata hiduplah Menggunakan sebuah istilah Poli Teuomai Dan Kata ini tidak berbicara tentang kehidupan Seperti yang biasa kita jumpai dalam Perjanjian baru Seperti kata Bios atau Zoe Yang bicara soal sebuah kehidupan Tetapi Kata tadi barusan Poli Teuomai Itu berbicara mengenai sebuah pola Atau tatanan Dalam hidup seseorang Ini tidak bicara soal hidup itu sendiri Tetapi pola dan tatanan yang diselenggarakan Di dalam kehidupan Untuk itu kata ini seringkali dipakai Merujuk kepada Kehidupan seorang warga negara Yang hidup dalam tatanan Dan pemerintahan Atau hukum-hukum yang ada di sebuah negara Dimana warga negara itu tinggal Tentu kalau konteks kita Kita orang Indonesia Maka kita harus hidup Sebagai warga negara Indonesia Yaitu kita hidup Harus dengan aturan Atus dengan hukum-hukum yang sah Aturan-aturan yang sah Atau undang-undang yang ada Di Indonesia Jadi ketika kita menggabungkan kalimat tadi Berpadanan dengan Injil Kristus Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus Bisa diartikan hiduplah sesuai dengan cara Hiduplah sama dengan Hiduplah bertepatan dengan Aturan-aturan Injil Hukum-hukum Allah Bapak-Ibu saudara dikasih dalam Tuhan Nasihat yang disampaikan oleh Paulus ini merupakan hal yang penting Secara khusus mengingatkan jemaat di Filipi Pada saat itu Ada satu tantangan yang juga dihadapi Oleh jemaat di Filipi pada saat itu Dimana mereka juga menghadapi Sebuah kehidupan Cara hidup orang yang diselenggarakan Pada waktu itu Yang tidak sesuai dengan Berita Injil Di dalam ayat 28 Paulus memberikan istilah Sebagai lawan Kalau kita tadi membaca Di dalam ayat yang ke 28 Disitu dikatakan Dan tiada gentar sedikitpun Oleh lawanmu Mereka adalah orang-orang Yang hidupnya Tidak sesuai dengan berita Injil Bertentangan dengan berita Injil Dan lebih jauh Bapak-Ibu saudara bisa melihat Di dalam pasal yang ketiga Dari kitab Filipi Atau surat Filipi ini Mulai dari ayat yang ke 17 Sampai ayat yang ke 21 Firman Tuhan berkata Saudara-saudara Ikutlah teladanku Dan perhatikanlah mereka Yang hidup sama seperti kami Yang menjadi teladanmu Karena seperti yang telah Kerap kali kukatakan kepadamu Dan yang kuyatakan pula Sekarang sambil menangis Banyak orang yang hidup Sebagai seteru salib Kristus Kesudahan mereka Ialah kebinasan Tuhan mereka Ialah perut mereka Kemuliaan mereka Ialah aib mereka Pikiran mereka Semata-mata Tertuju kepada Perkara duniawi Karena keluarga negara kita Ada di dalam sorga Dan dari situ juga Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai juru selamat Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Di dalam Penjelasan Ayat-ayat Paulus Di pasal yang ketiga Tentu berhubungan Dengan apa yang disampaikan Dalam pembacaan kita Di pasal yang pertama ini Disitu Paulus memberikan Sebuah gambaran Bahwa ada orang-orang Bahkan dikatakan Banyak orang Yang hidup Sebagai seteru Lawan dari salib Kristus Lawan dari berita Injil Dan itu nampak Dari bagaimana Mereka menyelenggarakan Kehidupan Disitu dikatakan Pikiran mereka Semata-mata Tertuju pada Perkara-perkara Dunia Berbeda dengan Mereka yang menjadi Warga negara Kerajaan sorga Di dalam ayat 20 tadi Dalam pasal yang ketiga Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan saat ini Kalau kita boleh Merenungkan Firman Tuhan Yang barusan kita baca Dan kita dengar Kita mau merenungkan Bersama-sama Dan melihat Kedalam diri kita Secara pribadi Melihat ke dalam Diri kita Dan kita mulai Mengukur Sejauh mana Bapak Ibu saudara Dan saya juga Sudah menghidupi Kebenaran Firman Tuhan Dan melihat Bagaimana kita Menyelenggarakan hidup Sehari-hari Bagaimana Cara hidup kita Pernahkah kita Merenungkan Hidup yang Kita selenggarakan Setiap hari itu Apakah sudah sesuai Atau tepat Seperti Apa yang Allah inginkan Sesuai dengan Apa yang Injil inginkan Berita Injil Inginkan Dimana kita Mengenal Bahwa Kita adalah Orang-orang Yang telah Ditebus Dengan darah Kristus Kita harus hidup Sempurna Seperti Bapak Serupa Dengan Kristus Namun Ada pertanyaan Perenungan kita Bersama-sama Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Sudah sejauh Mana Bapak Ibu Sudara dan saya Menghidupi Kebenaran ini Sejauh mana Kesucian Hidup kita Dimana kita Hidup Sesuai Dengan Kehendak Allah Apakah Benar-benar Kita Tepat Seperti Apa yang Allah Inginkan Tepat Seperti Apa yang Allah Mau Kita Lakukan Bapak Ibu Sudara yang Kasih Dalam Tuhan Saya Sangat Tertarik Dengan Kalimat Paulus Tadi Sesuai Dengan Atau Tepat Seperti Berita Injil Bagaimana Kehidupan Yang Diselenggarakan Itu Sesuai Sama Tepat Seperti Berita Injil Dalam Kesempatan Ini Saya Meminjam Sebuah Ilustrasi Yang Saya Dengar Dari Seorang Penanya Di Abam Bapak Ibu Sudara Episode 1189 Di bagian Yang Terakhir Ada Sebuah Penanya Yang Menggunakan Satu Istilah Yang Menarik Dia Menyebutkan Satu Istilah Yaitu Metronom Bapak Ibu Sudara Ini Adalah Alat Yang Dipakai Untuk Menjaga Sebuah Tempo Agar Tidak Lari Nah Untuk Mereka Yang Terlibat Dalam Dunia Seni Biasanya Musik Atau Rekaman Pasti Paham Apa itu Metronom Dan Metronom Ini Memiliki Fungsi Yang Sangat Penting Yaitu Untuk Menjaga Dan Memastikan Setiap Ketukan Itu Sesuai Dengan Tempo On Tempo Berjalan Sesuai Dengan Temponya Supaya Tidak Lari Sana Lari Sini Berjalan Sesuai Dengan Temponya Ada Kesesuaian Sehingga Menciptakan Satu Musik Yang Baik Istilah Ini Membantu Kita Untuk Mengerti Bahwa Ketika Kita Tidak Berjalan Sesuai Dengan Ketukan Merupakan Sesuatu Yang Tidak Enak Didengar Ketika Musik Berjalan Tidak Sesuai Dengan Ketukannya Tidak Dapat Dinikmati Bapak Ibu Demikian Pula Kehidupan Yang Diselenggarakan Bagaimana Bapak Ibu Saudara Dan Saya Kita Benar Benar Menjalani Kehidupan On Tempo Yang Allah Inginkan Sesuai Dengan Standar Yang Allah Mau Sesuai Dengan Apa Yang Allah Kehendaki Tepat Seperti Bagaimana Cara Hidup Bapak Ibu Saudara Dan Saya Pola Hidup Kita On Tempo Ada Dalam Ketukan Yang Selaras Tepat Sama Seperti Apa Yang Tuhan Mau Saya Mengerti Bapak Ibu Saudara Bahwa Untuk Bisa Menyelenggarakan Kehidupan Yang Demikian Tidak Mudah Paulus Memberikan Beberapa Pesan Di dalam Ayat Yang Ke 27 Filipi Pasal 1 Ayat 27 Disitu Dikatakan Hanya Hendaklah Hidupmu Berpadanan Dengan Injil Kristus Supaya Apabila Aku Datang Aku Melihat Dan Apabila Aku Tidak Datang Aku Mendengar Bahwa Kamu Teguh Berdiri Dalam Satu Roh Dan Sehati Sejiwa Berjuang Untuk Iman Yang Timbul Dari Berita Injil Tentu Tidak Mudah Menyelenggarakan Kehidupan Yang Demikian Yang Tepat Seperti Allah Kehendaki Itu sebabnya Paulus berkata Biarlah Mereka Atau Jemaat Di Filipi Harus Teguh Berdiri Berjuang Dalam Iman Mereka Teguh Berdiri Dan Berjuang Untuk Melakukan Semua Ketepatan Tersebut Paulus Paulus Berkata Bahwa Kita Harus Satu Roh Sehati Dan Sejiwa Yang Dapat Diartikan Ini Bicara Soal Komitmen Dan Tekad Yang Kuat Untuk Berjuang Di Dalam Iman Bapak Ibu Serang kasih Dalam Tuhan Hari-hari Ini Kita Juga Memiliki Tantangan Yang Kuat Mengenai Cara Hidup Yang Diselenggarakan Oleh Banyak Orang Kalau Kita Perhatikan Secara Seksama Bagaimana Cara Orang Menyelenggarakan Hidup Hari Ini Apa Sih Yang Menjadi Ukuran Mereka Apa Sih Yang Menjadi Value Atau Nilai Yang Mereka Pakai Standar Apa Yang Mereka Gunakan Kalau Kita Memerenungkan Apakah Nilai-nilai Firman Tuhan Masih Menjadi Ukuran Standar Nilai Yang Dipakai Apakah Kita Masih Menggunakan Ukuranan Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Kebenaran Firman Tuhan Dalam Segala Aspek Kehidupan Kita Ketika Kita Ingin Memutuskan Segala Sesuatu Apa Yang Menjadi Pertimbangan Kita Apa Yang Paling Mempengaruhi Hidup Kita Untuk Bertindak Untuk Memutuskan Untuk Berfikir Untuk Melakukan Segala Sesuatunya Apa Yang Paling Mempengaruhi Kita Apakah Masih Ukuran-ukuran Firman Tuhan Yang Kita Pakai Atau Yang Lain Bapak Ibu Sedara Yang Kasih Dalam Tuhan Yang Kita Hadapi Hari Ini Di Tengah-tengah Jaman Yang Semakin Maju Dunia Yang Semakin Berkembang Dengan Begitu Cepat Di Tengah Jaman Yang Sangat Humanis Dan Antroposentris Berpusat Kepada Manusia Manusia Telah Menjadikan Dirinya Sendiri Allah Dan Fokus Hidupnya Hanya Kepada Dirinya Sendiri Dan Kita Menemukan Bahwa Banyak Orang Yang Merasa Kemandirian Tanpa Tuhan Atau Hidup Tanpa Tuhan Dipandang Sebagai Suatu Yang Membanggakan Menjadi Sebuah Prestasi Dalam Situasi Seperti Itu Manusia Tidak Menyadari Kebergantungan Mereka Kepada Allah Dan Kita Melihat Bagaimana Orang Menyelenggarakan Hidup Yang Demikian Hari-hari Ini Bapak Ibu Dimana Mereka Berpikir Bahwa Kehidupan Bisa Berjalan Dengan Sendirinya Running Well Without God Berjalan Dengan Baik Tanpa Adanya Allah Dan Itu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Umum Yang Biasa Tidak Menyadari Bahwa Kehidupan Yang Sesungguhnya Ada Di Dalam Tuhan Kita Ada Dalam Tantangan Zaman Yang Seperti Ini Orang Berani Menyelenggarakan Hidup Tanpa Tuhan Di Tengah Zaman Yang Sangat Hedonis Dimana Kesenangan Kenyamanan Hidup Itu Diletakkan Di Urutan Yang Paling Depan Menjadi Tujuan Hidup Bahkan Segala Suatu Yang Tidak Menghasilkan Perasaan Bahagia Lalu Kita Tolak Apa Yang Harusnya Menjadi Substansi Diganti Dengan Apa Yang Supervisial Saja Nilai Atau Value Bisa Diganti Dengan Harga Atau Price Penderitaan Karena Kebenaran Dihindari Dan Yang Cukup Mengerikan Adalah Kemakmuran Dan Kesuksesan Just Money Dikejar Begitu Rupa Bahkan Membabi Buta Bapak Bustar Menghalalkan Segala Cara Tanpa Adanya Batas Batas Bahkan Tuhan Ikut Diperalat Demi Kepuasan Dan Kenikmatan Kehidupan Bapak Ibu Sara Yang Kasih Dalam Tuhan Tantangan Zaman Yang Demikian Bapak Ibu Sara Dan Saya Kata Paulus Harus Teguh Berdiri Berjuang Bersama Sama Untuk Mengelenggarakan Kehidupan Yang Berpadanan Dengan Injil Kristus Tepat Seperti Apa Yang Allah Kendaki Di Keadaan Demikian Di Tengah Tengah Tantangan Dunia Yang Demikian Bapak Ibu Sara Dan Saya Harus Kuat Dan Teguh Berdiri Dalam Memperjuangkan Nilai Nilai Kebenaran Perjuangan 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 Untuk Hidup Sesuai Dengan Injil Ternyata Tidak Pernah Sia Sia Bapak Ibu Sara Kalau Bapak Ibu Sara Dan Saya Berjuang Sungguh Sungguh Perjuangan Kita Tidak Akan Pernah Sia Sia Di Dalam Ayat Yang Ke 28 Dari Filipi Pasal Yang Pertama Tadi Paulus Berkata Banyak Orang Menganggap Kesalehan Kita Adalah Sebuah Kebinasaan Tetapi Justru Bagi Kita Kata Paulus Itu Adalah Sebuah Tanda Itu Adalah Bukti Bahwa Kita Mengalami Keselamatan Jadi Perjuangan Dan Keseriusan Untuk Hidup Sesuai Dengan Berita Injil Berpadanan Dengan Injil Bukanlah Sesuatu Yang sia Sia Bapak Ibu Sara Justru Itulah Tanda Bahwa Bapak Ibu Sara Dan Saya Benar-benar Mengalami Keselamatan Yang Sesungguhnya Justru Itu Menjadi Sebuah Tanda Bahwa Bapak Ibu Sara Ada Di Track Yang Benar Bapak Ibu Sara Menjalankan Kehidupan Bapak Ibu Sara Dalam Kehendak Tuhan Ketika Bapak Ibu Sara Memperjuangkan Kehidupan Yang Sesuai Dengan Kehendak Allah Bapak Ibu Saya Mengerti Betul Bahwa Ini Adalah Perjuangan Yang Tidak Mudah Ada Harga Yang Harus Kita Bayarkan Untuk Menyelanggar Hidup Yang Sesuai Dengan Kehendak Allah Seperti Tadi Paulus Juga Mengatakan Hal Yang Sama Di Dalam Ayat Yang Kedua Puluh Sembilan Dan Ayat Yang Ketiga Puluh Sebab Kepada Kamu Dikaruniakan Bukan Saja Untuk Percaya Kepada Kristus Melainkan Juga Untuk Menderita Untuk Dia Dalam Pergumulan Yang Sama Seperti Yang Dalu Kamu Lihat Padaku Dan Yang Sekarang Kamu Dengar Tentang Aku Bapak Ibu Sera Orang Yang Berpadanan Dengan Injil Itu Dikatakan Melalui Ayat Ayat Ini Adalah Orang Yang Siap Menderita Bagi Tuhan Paulus Bahkan Berkata Penderitaan Itu Adalah Sebuah Karunia Ini Juga Menarik Bapak Ibu Sera Karena Karunia Bukan Saja Bicara Mengenai Hal Hal Yang Hebat Hebat Saja Tetapi Juga Soal Berani Menderita Hal Yang Sama Juga Disampaikan Oleh Petrus Di Dalam Satu Petrus Pasal Yang Kedua Ayat 19 Sampai Yang Kedua Puluh Ferman Tuhan Berkata Sebab Dalam Kasih Karunia Jika Seorang Karena Sadar Akan Kandak Allah Menanggung Penderitaan Yang Tidak Harus Ia Tanggung Sebab Dapatkah Disebut Pujian Jika Kamu Menderita Pukulan Karena Kamu Berbuat Dosa Perhatikan Baik Baik Tetapi Jika Kamu Berbuat Baik Dan Karena Itu Kamu Harus Menderita Maka Itu Adalah Kasih Karunia Kepada Allah Bapak Ibu Terkadang Ketika Kita Bicara Soal Karunia Kita Mengetahuinya Atau Melihatnya Bicara Soal Karunia Yang Hebat Hebat Banyak Kita Langsung Amin Kalau Untuk Karunia Karunia Itu Tetapi Berapa Banyak Yang Siap Menerima Bahwa Karunia Itu Juga Bicara Soal Penderitaan Bahwa Penderitaan Itu Merupakan Karunia Dan Pemberian Allah Ayo Pasal Kedua Ayat 10 Pernah Berkata Masakan Kita Hanya Mau Menerima Yang Baik Saja Dari Allah Saya Tahu Penderitaan Bukanlah Hal Yang Menyenangkan Bapak Ibu Sebab Jika Seorang Disuruh Memilih Antara Menderita Atau Senang Pasti Akan Lebih Memilih Untuk Senang Tetapi Ketika Kita Sungguh Sungguh Mau Hidup Berpadanan Dengan Injil Kristus Kita Mau Sungguh Menghidupi Kebenaran Kebenaran Injil Hal Ini Tentunya Akan Membawa Kita Kepada Satu Penderitaan Karena Kita Harus Membayar Harga Kita Kita Sudah Tidak Lagi Sesuai Dengan Dunia Tetapi Sesuai Dengan Kehendak Allah Paulus Berkata Dalam Ayat 30 Mengenai Pergumulan Yang Dia Alami Bahwa Saat Ia Menulis Surat Ini Pun Ia Sedang Berada Dalam Penjara Karena Berita Injil Dia Pun Menderita Dan Berjuang Menghidupi Berita Injil Yang Dia Ajarkan Petus Juga Berkata Yang Sama Bahwa Yesus Pun Menderita Penderitaan Yang Tidak Harus Ia Tanggung Dan Kita Diajak Mengikuti Jejaknya Bapak Ibu Sedara Memperjuangkan Hidup Dalam Kebenaran Dalam Dunia Yang Sangat Gelap Tentu Sekali Lagi Tidak Mudah Ada Harga Yang Harus Kita Bayar Dan Untuk Itulah Kita Menderita Paulus Juga Pernah Berkata Bapak Ibu Sedara Di Dalam Roma Pasal Yang Kedelapan Ayat Yang Kedelapan Sebab Aku Yakin Bahwa Penderitaan Zaman Sekarang Ini Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Kemulian Yang Dinyatakan Kepada Kita Bapak Ibu Sedara Sedara Yang Kasi Dalam Tuhan Penderitaan Yang Kita Alami Ketika Kita Mau Hidup Dalam Kebenaran Tidak Pernah Sia-sia Karena Itu Akan Membuahkan Kebaikan Yang Menuntun Bapak Ibu Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Kemulian Yang Akan Kita Terima Di Kekalan Untuk Itu Bapak Ibu Sedara Sudari Kasih Dalam Tuhan Lewat Kesempatan Ini Saya Terus Mengajak Dan Ingin Mengajak Bapak Ibu Sedara Bersama Sama Mari Kita Berjuang Bersama Sama Dalam Menghidupi Kebenaran Allah Kita Berjuang Bersama Sama Dalam Menyelenggarakan Kehidupan Suci Dalam Dunia Yang Semakin Gelap Kita Berjuang Bersama Sama Agar Kita Hidup Selaras Sesuai On Tempo Dengan Injil Kristus Sampai Langit Baru Dan Bumi Yang Baru Saya Percaya Rok Kudus Pasti Pimpin Kita Semua Dan Tolong Kita Semua Dalam Perjuangan Ini Amin Mari Kita Bersatu Dalam Doa Bapak Di Surga Terima Kasih Untuk Firman Yang Boleh Kami Dengar Yang Kembali Mengingatkan Kami Bapak Tolong Kami Agar Kami Boleh Menyelenggarakan Kehidupan Kami Sesuai Dengan Apa Yang Engkau Mau Dalam Setiap Tantangan Tantangan Hidup Yang Kami Jumpai Dalam Dunia Yang Gelap Kami Mau Teguh Berdiri Kami Terus Memperjuangkan Kehidupan Yang Suci Yang Benar Sesuai Dengan Kehendak Allah Rok Kudus Tolonglah Kami Dalam Segala Kelemahan Dan Keterbatasan Yang Kami Miliki Kamu Terus Memperjuangkan Kehidupan Yang Suci Kehidupan Seperti Kristus Terima Kasih Bapak Ini Doa Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amen Kami